Setelah sebelumnya, kita telah membahas tentang topik yang berjudul Pernikahan dalam Islam menurut anime Tony Kaku Kawai Dan satu lagi topik yang berjudul Hukum berpacaran menurut anime Kimi no Nawa Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang berjudul Ajaran Islam di dalam anime Jepang, yaitu Ta'aruf Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita kupas pembahasannya Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan keceriaan Sehingga masih bisa menikmati suguhan video artikel-artikel berkualitas dari channel EGAGOLOGY Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Ya, sesuai dengan pembukaan di atas Hari ini kita akan membahas tentang salah satu ajaran Islam yang terdapat di dalam anime Jepang yaitu Ajaran Ta'aruf Ya, jika kita definisikan pengertian Ta'aruf sendiri secara bahasa adalah Ta'aruf berasal dari bahasa Arab yang berarti berkenalan atau saling mengenal Ta'aruf ini sendiri berasal dari akar kata Ta'arafa dalam bahasa Arab Namun dalam ajaran Islam, Ta'aruf sendiri dikaitkan dengan sebuah proses perkenalan untuk menuju pada tahap jenjang pernikahan Dengan kata lain, dalam proses Ta'aruf biasanya selalu adanya proses saling mengenal satu sama lain Baik dari segi internal seperti keluarga, kebiasaan, dan watak sang calon pasangan maupun kebiasaannya di luar keluarga Misalnya seperti saat ia bergaul dengan teman-temannya, dengan lingkungannya, dengan tetangga, dan sebagainya Orang-orang Jawa biasanya sering menyebutnya dengan istilah pengenalan bibit, bebet, dan bobot Lalu semua proses tersebut akhirnya diakhiri dengan sebuah keputusan dari kedua belah pihak yang sedang berta'aruf Apakah akan lanjut ke tahap pernikahan atau justru memutuskan untuk membatalkan perjodohannya Yap, dalam ajaran Islam sendiri, pembahasan ini sering sekali dikaitkan dengan yang namanya hukum berpacaran menurut agama Islam Ya, seperti yang kita ketahui, memang menurut agama Islam, berpacaran itu sangat dilarang dan dihukumi sebagai sebuah keharaman Maka ta'aruf bisa menjadi solusi terbaik bagi para muda-mudi yang ingin mencari dan mengenal calon pasangan untuk menuju jenjang pernikahan Perbedaan mendasar antara pacaran dan ta'aruf adalah terdapat pada prosesnya Dimana proses pacaran biasanya selalu identik dengan gaya pacaran yang terinspirasi dari budaya barat Misalnya seperti berpegangan tangan, berciuman, berjalan-jalan berduaan, dan sebagainya Sedangkan dalam proses ta'aruf, perkenalan dan interaksi yang dilakukan justru lebih banyak dilakukan oleh keluarga dari kedua belah pihak Sedangkan kedua pasangan yang sedang berta'aruf tersebut biasanya hanya menunggu hasil dan memutuskan apakah ia akan melanjutkan proses ta'aruf tersebut menuju jenjang pernikahan atau tidak Normalnya dalam proses ta'aruf akan terjadi sebuah proses saling memberi informasi detail dan penyelidikan tentang bagaimana Keseharian dari sang calon pasangan yang sedang berta'aruf tersebut Biasanya sumber informasinya diambil dari sumber orang terdekat dari sang calon pasangan tersebut Seperti misalnya teman dekat, keluarga, ataupun tetangga Lalu jika kedua belah pihak, baik itu keluarga maupun kedua orang yang melakukan ta'aruf tersebut telah puas dengan semua informasi-informasi yang telah dibuka secara jelas dan merasa yakin serta cocok dengan pilihannya Maka tahap terakhir dari proses ini adalah proses pernikahan dan membina rumah tangga Ya, dengan semua rangkaian itu diharapkan pernikahan tersebut akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah Seperti itulah proses berta'aruf alias pengenalan sebelum menikah dilakukan Tapi tahukah kamu ternyata ajaran Islam tentang berta'aruf ini juga secara kaset mata banyak ditampilkan di dalam serial anime-anime ataupun manga garapan Jepang Yap, kebanyakan serial manga dan anime Jepang itu sangatlah jarang yang menampilkan adegan pacaran dalam serialnya Contohnya seperti yang terdapat dalam serial Doraemon, Detektif Conan, Tonika Kukawai, Welcome to NHK, Kimi no Nawa, dan masih banyak yang lainnya Yap, memang jika ditelisik dari keseharian masyarakat di Jepang saat ini, ternyata budaya bertahuk ini memang tengah benar-benar ngetrend di kalangan muda-mudi Jepang saat ini Ya, namun orang-orang Jepang menyebut sebuah proses yang kita kenal dengan nama berta'aruf ini dengan sebutan Kosai Zero Nichikon Bersumber dari sebuah artikel di situs HIPWI, ta'arufan ternyata tengah menjadi tren tersendiri di negara Jepang Salah satu penyebabnya adalah dikarenakan menurut survei dari pemerintahan Jepang, ada sekitar 69% laki-laki dan 59% perempuan di Jepang tidak memiliki pacar ataupun pasangan Banyak alasan yang melatar belakangi hal-hal tersebut Salah satunya adalah dikarenakan para muda-mudi Jepang adalah orang-orang yang tidak mau ribet dengan prinsip-prinsip hubungan yang tak pasti Lalu selain itu ada juga alasan karena mereka ingin menghemat uang mereka dari sebuah kegiatan tak berguna seperti berpacaran Selain itu ada juga yang beralasan tidak berpacaran karena ingin fokus pada pendidikan mereka Namun menurut beberapa survei juga, 80% dari muda-mudi Jepang yang melajang memiliki keinginan untuk menikah dan membina keluarga Sebuah hal yang wajar jika akhirnya budaya ta'aruf menjadi sebuah tren masa kini bagi para muda-mudi di negara Jepang Selain itu ada juga beberapa faktor yang menyebabkan mengapa mereka lebih memilih berta'aruf alias berkosai zero nichikon dibandingkan berpacaran Salah satu faktornya adalah karena kosai zero nichikon alias ta'aruf ternyata memiliki kelebihannya tersendiri Karena dianggap sebagai pilihan yang lebih baik daripada harus berpacaran yang hanya membuang-buang waktu dan uang serta tanpa kepastian soal hubungan di masa depan Selain itu budaya ta'arufan alias kosai zero nichikon ini sebenarnya bukanlah sebuah budaya baru bagi masyarakat di Jepang Karena sebelum ngetrendnya budaya barat yang diadopsi oleh budaya timur seperti contohnya adalah berpacaran Sebenarnya Jepang di zaman sebelum perang dunia kedua justru dalam memilih pasangannya lebih mengenal yang namanya budaya perjodohan yang dilakukan oleh orang tua Ya seperti apa yang dikatakan dalam anime Welcome to the NHK Tepatnya pada episode 9 dimana diceritakan bahwa Sato sang main karakter utama dari anime ini Diceritakan tengah merasakan jatuh cinta terhadap heroine utama dari anime ini yaitu yang bernama Misaki Lalu Yamazaki, adik kelasnya sekaligus tetangga sebelah rumah dari Sato Yang sedang merasa galau karena cintanya bertepuk sebelah tangan terhadap seseorang bernama Nanako Teman satu angkatannya di perkuliahan, akhirnya diceritakan mulai memotivasi Sato agar segera melupakan Misaki Dan menyarankannya agar lebih fokus terhadap proyek yang tengah mereka kerjakan yaitu sebuah proyek bernama Game Doujin Dan di dalam dialognya pun, Yamazaki pun mengatakan dengan penuh semangat dan berapi-api bahwa Konsep asmara alias berpacaran pada mulanya tidak ada sama sekali di dalam budaya Jepang Di Jepang mereka hanya mengenal yang namanya Miyai dan Nyobai alias perjodohan dua individu yang dipilih oleh orang tua, kerabat, ataupun teman dekat Dan ia mengatakan pula bahwa berpacaran alias asmara adalah produk orang asing dan perangkap yang dirancang untuk memperluas kapitalisme Ya, dari penjelasannya Yamazaki di anime berjudul Welcome to the NHK itu Sudah jelaslah mengapa tren Berta Oruf alias Kosei Zero Nichikon ini menjadi pilihan yang paling banyak dipilih oleh para muda mu di Jepang Untuk memilih pasangan dalam pernikahan di zaman seperti saat ini Ya, sebenarnya tren Berta Oruf ini jika kita lebih teliti menonton anime ataupun membaca manga Sebenarnya di dalam beberapa judul-judul anime dan manga terkenal di dunia pun tidak banyak yang terlalu memperlihatkan adanya adegan berpacaran Dari para karakter-karakter utama maupun karakter pendukungnya Biasanya kebanyakan para karakter-karakter tersebut diceritakan sebagai seorang teman, bukan sebagai pacar ataupun status hubungan lainnya Sebagai contoh, jika kita melihat di anime Detective Conan Dimana sang karakter utama yaitu Shinichi Kudo alias Conan Edogawa Diceritakan tidak pernah secara resmi berpacaran dengan sang heroine utama yaitu Ranmori Entah faktor apa yang melatar belakangi konsep penceritaan yang diambil oleh sang pengarang dari serial ini Yaitu yang bernama Aoyama Gosho Namun yang pasti, kedua karakter yang diciptakannya tersebut sama sekali belum pernah diceritakan sebagai dua orang pasangan yang saling berpacaran Selain itu, sedangkan di serial Doraemon yang diciptakan oleh seorang pengarang bernama Fujiko F. Fujio Kita pastinya telah mengetahui hubungan jelas antara para karakter-karakter utama dari serial ini yaitu Nobita dan Shizuka Baik ketika penceritaan semasa mereka masih kecil maupun saat mereka telah dewasa Ya, mereka berdua diceritakan hanya berteman dan tidak berpacaran sama sekali Namun di salah satu episode, diperlihatkan secara rinci ketika proses dimana Nobita akhirnya dipastikan menikah dengan Shizuka Dan sepertinya di dalam serial ini, mereka sama sekali tidak diceritakan pernah berpacaran ataupun memiliki status hubungan lainnya Ya, selain serial Doraemon, di serial anime Tonika Kukawai justru kita benar-benar diperlihatkan Bagaimana anime ini benar-benar menyisipkan pesan nyata alias berkampanye tentang budaya bertaruf di Jepang Karena di anime ini diceritakan sang karakter utama dari anime ini yang bernama Nasa Yuzaki Langsung menikahi sang heroine utama dari anime ini yaitu yang bernama Sukasa Dan proses itu pun tidak ditahului dengan proses berpacaran ataupun proses status hubungan lainnya Mereka hanya berkenalan lalu berpisah lalu bertemu kembali setelah itu menikah di kantor catatan sipil Jepang Dan mereka pun akhirnya sah menjadi sepasang suami istri Ya, fokus utama dari anime ini justru adalah lebih menceritakan tentang bagaimana kelucuan, keasikan, serta keunikan berpacaran setelah adanya prosesi pernikahan Ya, kesimpulannya adalah dari pesan-pesan yang ada di dalam anime-anime di atas Dan beberapa fakta tentang budaya yang sedang ngetrend di kalangan anak muda Jepang Sudah jelaslah bahwa terdapat ajaran Islam yang terkandung di dalamnya Yang dalam hal ini adalah ajaran berta'aruf alias berkenalan saling kenal mengenal untuk menuju prosesi pernikahan Jika orang-orang Jepang yang kita ketahui bahwa mereka bukanlah seorang muslim ataupun beragama Islam Namun mereka bisa menerapkan ajaran Islam di dalam kehidupan mereka Apakah kita tidak malu sebagai muslim yang justru dengan bangganya masih saja meniru budaya-budaya di luar sana yang tidak sesuai dengan ajaran Islam Dan sebaliknya, justru orang-orang luar meniru budaya dan ajaran agama Islam Bukankah ini adalah sebuah ironi di atas ironi Satu hal yang bisa saya katakan mungkin hanya satu kata untuk kenyataan ini yaitu miris Miris dengan semua kenyataan tersebut Oke mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang ajaran Islam di dalam anime Jepang yaitu ta'aruf Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa juga untuk like, subscribe dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hangat agagologi